Kita akan lihat bagaimana keramaian, keseruan, antusiasme dari suasana pendukung Timnas Indonesia melawan Irak malam ini. Langsung saja saya sapa, ada Koordinator Fans Garuda Qatar, Mas Afif Umar, dan juga ada WNI di Qatar, Niketut Widjawati, dan juga ada Mas Suratmin Pamungkas yang berada di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar, Saudara. Kita sapa dulu ini. Selamat malam, Mas Afif. Mas Afif yang ada di sebelah kiri, layar kaca Anda, Saudara, yang nampaknya sudah berada di dalam stadion ya. Mas Afif, wah di belakang nampaknya sudah seru banget nih Mas Afif. Boleh diceritakan dong Mas Afif, keseruannya gimana di sana? Oke, ini masih ada sedikit gangguan audio, tapi kalau kita lihat dari visual yang ditampilkan oleh Mas Afif, ini sudah berada di dalam Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar. Dan wah, lihat ini Saudara, langsung dari Doha Qatar, Mas Afif memberikan visual terkini bagaimana laga belum dimulai, namun supporter dari Indonesia ini sudah luar biasa semangatnya. Nampaknya mereka terus menyuarakan yel-yelnya, kemudian terus mengibarkan bendera merah putih. Dan nampaknya itu juga sedang dilakukan latihan ya, antara masing-masing timnas, baik timnas Indonesia maupun timnas dari Irak gitu. Kita coba lagi ya, menyapa Mas Afif. Atau tidak hanya Mas Afif ya, yang berada di dalam Stadion Abdullah bin Khalifa, tapi ada juga Pak Suratmin nih, yang juga berada di sisi lain, di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar. Salam olahraga Pak Suratmin. Pas Suratmin, halo. Nah ini nih suara Pas Suratmin sudah terdengar. Pas Suratmin sudah berada di dalam Stadion Abdullah bin Khalifa. Suasananya di sana seperti apa sekarang? Suasananya meriah sekali Pak. Dan di kebetulan saya dengan grupnya Qatar, apa namanya itu, Garuda Qatar. Prisiknya minta abon. Prisik. Itu di sana yang di lapangan itu sedang ada latihan begitu? Dari masing-masing timnas? Iya. Biasanya kan sebelum main itu kan mereka pemanasan dulu gitu. Jadi sebelum kick off itu mereka parsan dulu. Untuk pemanasan, terbiasa dengan lapangannya gitu. Pak Suratmin, itu di sana, ini kan tiketnya sudah sold out ya antara Indonesia versus Irak ini didominasi oleh pendukung timnas? Oh iya. Timnas Indonesia pastinya? Dari sini warnanya kan merah gitu ya. Merah itu pendukung kita. Kalau orang Irak biasanya kaos putih dan warna hijau. Hampir di sini jarang sekali dilihat. Tadi saya lihat di luar ada sebagian gitu, sedikit sekali. Itu yang, ya ini. Nah ini sebelah sana. Yang kecil itu. Itu orang Irak. Oke, jadi stadion Pak Suratmin? Nah itu susah, lebih susah dari tiket final. Oke, berarti stadion Halifah ini penuh ya dengan pendukung dari timnas Garuda Muda ya? Berarti Pak Suratmin ini sejak awal timnas main ini juga sudah mengikuti ya sampai akhirnya masuk ke laga perbutuhan posisi ketiga ini ya Pak Suratmin? Saya kebetulan lihatnya hanya di semifinal dan sekarang. Karena sebelumnya saya lagi liburan di Indonesia. Tapi waktu pelat ke Asia saya ikut nonton sebuah itu. Pelat ke yang senior ya, saya nonton sebuah. Di sana antusiasmenya luar biasa. Di stadion Abdullah bin Khalifah ini kondisinya ini memang mayoritas dari warga negara Indonesia yang sudah menetap di sana atau ada juga yang memang yang tinggal di Indonesia jauh-jauh datang ke doa untuk menyaksikan pertandingan ini? Ada ya, sebagian ada itu yang kemarin kan kita pesen tiket itu ada yang dari Indonesia memang bilang kami perlu tiket misalnya kata-kata 12 orang gitu. Tapi tidak banyak, mayoritas sebagian dari sini. Ada juga yang datang dari kayak Bahrain atau dari Saudi, Emirat Arab, Kuwait itu warna datang ke sini. Pak Suratmin, melihat laga malam ini nanti diprediksinya seperti apa nih Pak Suratmin? Saya berharap sih Indonesia menang tentu saja ya. Jadi kalau saya sebenarnya yang pertama waktu penyisian grup itu, selama sekali saya tidak menyangka bahwa Indonesia akan lolos. Terus terang aja. Tapi setelah saya melihat beberapa pertandingan ini, jadi kemajuan tim nasional itu kelihatan sekali gitu. Jadi dari segi apa ya, dari segi teknis, dari strategi, mungkin pengaruhnya pengaruh dari pelatihnya tim tayong sangat besar gitu. Jadi keputusan untuk memperpanjang kontraknya itu sangat tepat. Baik, harapan kita bersama ya Pak Suratmin dan juga semua pendukung supporter Garuda Muda di sana bahwa Indonesia akan meraih kemenangan dalam laga melawan Irak pada malam hari ini. Amin. Nanti kita akan update lagi ya ke Pak Suratmin bagaimana berlangsungnya laga dan kita berharap nanti akan menang begitu ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana euforia kemenangan, memerayakan kemenangan dari Indonesia di Piala Asia U23 ini. Terima kasih Pak Suratmin. Dan juga Pak Afif yang telah memberikan gambar terkini bagaimana situasi di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha Qatar. Keseruan para supporter Garuda Muda jelang pertandingan antara Indonesia versus Irak, Saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.